dasarnya cuca ijo itu tidak ada jodoh tidak perlu dijodohkan jadi dengan catatan intinya mengkondisikan betina sampai memasukkan masa kawin baru kita campur pada saat betina itu ngelepar atau nungging kita campur jantan jantan itu fungsinya untuk ngawin saja jadi setelah kawin kita cabut kemudian di hari berikutnya kita masukkan untuk kawin lagi kita cabut lagi jadi intinya jantan satu ini bisa digunakan untuk banyak betina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Mas Ipto yang ingin berbagi-bagi tentang ilmu menangkar cahijo selamat datang di menangkaran kami LHS BESPEM di kubur yang menangkarkan cahijo mari mas kita tengok tangkaran saya baiklah kembali-bagi baiklah kembali-bagi berikut adalah tangkaran saya ada 12 ekor betina siapan dan sudah produksi dan ini menggunakan sangkar baru ya jadi modelnya tetap sama digantung atau ditempel cuma ini saya ganti dengan kotak besi karena lebih biar lebih nyaman ibaratkan lebih bersih dan kelihatannya tapi metodenya sama yang pertama ini adalah masih betina ini siapan ini masih lama ya ini masih perlu pengondisian dengan sabar dengan senang hati kita kondisikan ini betina masih siapan ya masih agak giras kemudian ini yang kedua ini juga masih siapan ini masih siapan tuh masih belum stabil birahinya sarang pun masih diacak-acak tuh masih belum stabil nih masih perlu mengondisikan kenyamanan dia kemudian ini yang ketiga ini ini betina sudah produksi ini sudah mulai membuletin sarang akan tetapi masih menunggu dia ngeleper ya ini sudah produksi ini betina awal saya ini ini sudah meluarkan tiga anakan dua jantan satu betina yang ini ini masih perlu menunggu dia birahi lagi kemudian ini beri betina juga baru ini sudah mulai siap ini sudah membuletin sarang masih menunggu dia over birahi full ini masih perlu mengondisikan lagi ini betina yang nomor 4 kemudian ini juga masih betina siapan ini masih masih umur 12 setahun lah setahunan ini masih panjang prosesnya ya itu masih giras ini juga masih proses membuletin sarang akan tetapi masih giras ini siapan padahal ini sudah memasukkan masa kawin ya kemudian betina yang ini ini juga masih perlu dipersiapkan padahal ini umur sudah tua akan tetapi betina ini birahinya itu tidak kunjung datang berarti ada faktor tertentu ini tapi dia suka membuletin sarang tapi ini masih jauh padahal ini betina sudah tua tapi dia ibaratkan ini masih ada yang perlu PR yang perlu kita gali mungkin dia harus nyaman dulu ini kemudian ini ini F2 ini hasil anakan dari saya sendiri non ring ini anakan ketiga yang pertama kali saya kasih nama Jet Li ternyata jadinya cewek ya ya Alhamdulillah ini Jember kali Kalimantan betinanya Kalimantan jantannya Jember ini F2 saya nanti ini saya kedepannya akan silang-silangkan dengan hasil tangkaran saya sendiri ini juga ini hasil tangkaran ini sudah mulai ini sudah setahun 6 bulan sudah mau kawin tapi masih manja belum bisa ditaikin birahinya ini masih manja dia masih bisa loloh mulu masih minta loloh terus jadi belum bisa nah ini betina saya yang emaknya sebelah ini sudah produksi keempat ini kalau jadi besok ini sudah 3 kali produksi sudah tua bangka ya ibaratkan nah ini tinggal mengondisikan birahinya lagi ini tuh malah kumpet ya ini ya menghasilkan tuh itu maknya yang sebelah tadi ya nah ini masih belum bisa dikawinkan masih menunggu birahi fullnya ini masih tahap dia menyesuaikan dulu di kandang karena ini habis pindahin semua ini harus menunggu dia tenang baru kita mainin birahinya baiklah teman-teman kemudian yang ini ya ini saya proses tempel proses tempel ini bukan berarti menjodohkan ya ini untuk mengetahui karakter betina karakter jantan terus mengetahui tingkat birahinya nah disini kita lihat berarti betina itu kan belum ada birahi kawinnya kalau jantan yang kita gunakan tuh jantan yang seperti ini dia tidak over emosi tidak over birahi nanti kita tinggal menyesuaikan settingannya saja jadi intinya nih teman-teman tadi lihat dari ujung sono sampai ujung sini tuh tidak ada jantan di dalamnya pada dasarnya cuca ijo itu tidak ada jodoh tidak perlu dijodohkan jadi dengan catatan intinya mengondisikan betina sampai memasukin masa kawin baru kita campur pada saat betina itu ngelepar atau nungging kita campur jantan jantan itu fungsinya untuk ngawin saja jadi setelah kawin kita cabut kemudian di hari berikutnya kita masukkan untuk kawin lagi kita cabut lagi jadi intinya jantan satu ini bisa digunakan untuk banyak betina jadi cuca ijo itu tidak perlu jodoh ya kita pahamin lagi jadi lebih mudah lebih murah lebih efektif lebih apa lagi ya ya lebih ekonomis lah pakai sangkar kotak-kotak kecil tidak perlu jodohin jadi kita fungsinya mengondisikan betina semua kita perlunya betina yang banyak kalau untuk menurut si anakan yang banyak jadi intinya kita cuma tempel gini tempel untuk mengetahui keduanya pirahnya gimana kalau belum ya kita pisah lagi gitu kemudian yang ini betina saya yang terakhir yang istimewa kemarin ini dari sampit ya dari sampit kiriman temen ini juga dari temen bapak ini ya ini istimewa ini karena mau dibikin buat nyetak-nyetak yang jawara ini betina ini masih kita kondisikan kondisinya masih nyulam-nyulam kepalanya jadi belum kita taikin biarkan dia kinis-kinis dulu bulunya mulus-mulus dulu baru kita setting pirahinya ini jantan yang ke-12 ya kita mempunyai 12 betina jadi gak perlu pakai jantan yang banyak-banyak carilah jantan yang udah mapan gak perlu banyak intinya habis kawin kita cabut kawinkan lagi sebelahnya gitu metodenya gampang mas jadi nah kemudian ini yang sudah saya kawinkan kemudian yang ini ini udah proses kawin habis dikawinkan sekarang tinggal nunggu nelornya terus jangka waktu setelah kawin berapa lama nelor biasanya jangka waktu 3-4 hari itu baru bertelor ya kemudian jangka waktu 3-4 hari itu baru bertelor itu dalam kondisi dia sehat coding kita penuhin biar cepat terbentuk intinya selterolnya jadi setelah dikawinkan kawin berapa kali kita cabut lagi kawin cabut kita diamkan sendiri ini gak perlu jantan nemenin gak perlu kalau disangkar gantung itu gak perlu jantan nemenin jadi betina sendiri dari proses dia bertelor sampai dia menetas itu betina sendiri jadi betina sendiri yang ngurusinnya sampai dia meneteskan ngeloloh nah nanti setelah kita loloh umur 11 hari atau 8 hari kita cabut anakannya saya kasih tip agar betina ini cepat kondisi cepat terkejar birahinya karena intinya semua di betina jadi tip saya ini ngasih voting extra voting itu terjadwal ya semua mayanya hari ini pakai EF nya ulet hongkong takaran yang biasa kita kasih 10 ulet hongkong kalau ada kita kasih yang putih-putih gini kalau emang belum ada yang putih-putih kasih yang biasa tidak gak apa-apa takarannya 10 ya 10 ini untuk hariannya hariannya itu kita kasih 10 sekarang ini betina siapan jadi dia masih gelabakan ini belum tenang jadi ini masih lama itu didampingin dicampur dengan jangkrik kalau untuk EF buahnya itu emang hari ini pisang hari besok baru ganti boleh sawo boleh buah naga intinya yang mengandung manis caiju itu suka manis gitu makanya saya ntar agak bingung nih sama F2 ini ntar apakah bisa cepat itu birahinya apa lambat karena itu jinak tangan mudah-mudahan sih lebih gampang ya kalau hasil tengkaran barangkan murai batu aja lah kalau betina hasil tengkaran kan gampang kemudian tips yang kedua jangan lupa air minum itu dikasih vitamin vitaminnya itu vitamin jus nunung kita buat dari komunitas kita jus jumbo itu menganjurkan pakai jus nunung jus nunung itu dibuat dari madu tc joy yang original dicampur dengan vitacic fungsinya itu membuat stamina burung itu lebih sehat terus merangsang hormon-hormon agar cepat subur lantar takarannya itu bisa dilihat sampai gabung di grup jus jumbo silahkan mau lihat di channel juga ada adalah banyak kemudian kendala apa itu tip yang lain adalah seringin mandi jemur karena efek pemberian ulet hongkong sama ef yang lain itu kalau tidak diimbangin dengan mandi jemur betina itu pasti ntar pada rontok bulunya mas jadi kita harus tahu karakternya hari sekian harus mandi jemur karena habis kena ef ini kita harus wajib tahu karakter betina kemudian tip berikutnya ini memahamin karakter berarti ini betina sedikit lagi nungging berarti kita yang perlu banyakin apanya kalau belum menunggu nungging berarti biasanya yang kita banyakin itu pentol kapsul jadi kroto yang kapsul kita banyakin tambah jus nunung habis jemur kita ajar pentol kroto sama jus nunung itu mempercepat dia subur sehat jadi kita tipnya itu harus bisa memahamin ini sudah ambletin sarang tapi tidak datang berahnya apa yang kita harus lakukan itu harus paham jadi tidak perlu buru-buru mas punya saya itu kok tidak nungging nungging ya sudah lama saya rawat masalahnya dirawat lama itu dipenuhi tidak asupannya burung kalau tidak asupannya dipenuhi tidak sehat tidak subur intinya pokoknya dirawat dengan mudah saja jangan buruk-buruk dengan senang hati paham karakter kalau masih cenderung giras masih lama kemudian tip yang selanjutnya tip selanjutnya itu kalau setelah betina sudah leper nungging menyiapkan jantan jantan pun ada settingannya jantan itu tidak boleh over emosi dan tidak boleh over birahi makanya tadi fungsi tempel itu mengetahui karakter jantan dan betina ini birahnya setinggi apa jantannya bisa buat ngawin apa enggak jadi enggak perlu dijodohin enggak ya cuma gitu doang intinya di betina ya selamat selamat Terima kasih telah menonton!